selamat menikmati kita akan membuat menu yang sangat-sangat spesial untuk hari ini penasaran? yuk langsung aja oke langkah pertama kita akan campurkan semua bahan disini ada tepung protein tinggi lalu ada susu bubuk yang pasti ada kis gula halus kaki dan juga telur dan susu oke setelah 34 kali baru kita masukkan disini ada garam dan juga butter lalu kita aduk kembali sampai dia kali sepenuhnya kita lanjut dalam pembuatan sausnya pertama kita akan masukkan susu kita akan rebus bersama dengan kis gula halus dan juga azena jangan kita rebus sampai dia mendidih dan juga menentang setelah mendidih seperti ini dan mengental kita bisa akan melalui kita campurkan ke dalam sedmen cokelat oke setelah kita campur kita aduk sampai semua cokelatnya lelel dan juga semua bahan jadi memogel setelah semua bahan tercampur rata kita bisa diamkan sampai dia dingin sebelum kita campur dengan daging oke setelah adonan kalis jadi ciri-ciri adonan kalis biasanya dia tidak nepel di bolnya jadi sudah melepas ke sini dan kalau kita tertihkan dia adonannya terlihat sangat hilat ini adalah ciri-ciri adonan kalis setelah kalis kita akan istirahat selama kurang lebih 30 menit oke setelah adonan kita keluarkan dari mixer kita akan rounding dalam keadaan besar sampai permukanya halus sebelum kita istirahatkan oke jadi seperti ini dan akan kita istirahatkan kurang lebih 30 menit kita lanjut dalam pembuatan toppingnya yang pertama disini ada butter kita akan mix dengan kis gula halus sampai dia tercampur setelah butter dan gula halus tercampur rata kita bisa masukkan kuning telur lalu kita debu bali sampai semua tercampur rata oke setelah kuning telur pun sudah tercampur rata kita bisa masukkan koka powder lalu susu bubuk dan juga tepuk teribu protein berda dan akan kita aduk menggunakan tangan supaya tidak bentuk gluten secara berlebih dan hasilnya pun bisa makin ngeprun oke setelah adonan topping yang sudah jadi kita bisa siapkan dengan menimbang 30 gram oke setelah 30 gram kita ambil lalu kita bulatkan sebelum kita disirahatkan kita kembali lagi ke adonannya setelah adonan sudah mengembang seperti ini kita kepeskan kembali agar udara yang besar terbuang lalu akan kita timbang seberat 70 gram dan timbang seberat 70 gram lalu kita bulatkan kembali kita cari permukaan yang paling halus lalu kita bulatkan sampai dia halus seperti ini kita akan disirahatkan kembali sebelum kita proses ke selanjutnya setelah jadi seperti ini kita sudah punya adonan dough dan juga kita sudah punya adonan topping seperti ini ya langkah pertama kita akan tipiskan dulu toppingnya kita menggunakan bantuan dari plastik usahakan bisa meng-cover seluruh bagian doughnya jadi kita akan tipiskan selebar mungkin oke kita ambil adonan doughnya dipegang bagian belakangnya seperti ini lalu kita cover dengan adonan doughnya ini kita akan penyet-penyet sambil kita dorong sampai dia nempel seluruhnya ini adalah doughnut yang sudah kita put up di topik dan kita menggunakan pencater ukuran sepuluh dan siap kita proofing menggunakan oven dari Sintora kita juga buat yang versi mini yang lebih kecil daripada sebelumnya ini menggunakan dough yang dari warna dan akan kita proofing juga menggunakan oven dari Sintora yang akan kita proofing sampai dia menunggu sepuluhnya kita proofing menggunakan oven dari Sintora yang dewar setelah kita buat semuanya inilah tahap terakhir jadi akan kita buat untuk cream fillingnya pertama kita akan mixer dulu kiss whipping cream powder dengan air dingin kita mixer sampai dia menumpang sempurna barulah kita akan masukkan pastry cream dari coklatnya setelah membang seperti ini barulah kita masukkan cream filling dari coklatnya kita mixer kembali sampai semua bahan memukin oke setelah adonan ragunan seperti ini kita keluarkan dari cutter barulah kita akan dipain bagian bawahnya dan akan kita isi dengan cream filling yang sudah kita buat oke kita isi sampai benar-benar belum ini adalah hasil praktek kita misalnya produk dari Sintrate dan hasil produk kita menjadi lebih mudah karena menggunakan alat dari Sintora jangan lupa di re-back saya Emily bye 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 sub indo by broth3rmax